Ya, masih belum dapat dilanjutkan pertandingan, terjadi keributan di tengah lapangan. Ya, pihak kepolisian pun sudah masuk ke lapangan pertandingan. Masih pun sudah diamankan, kita lihat. Uff, kembali. Tambak. Terus, Bandung sudah jadi korban, kamu ingatlah, kamu punya keluarga, kamu tahu nggak rakyat pas-pasang terang itu berapa ratus ribu orang, doain kamu. Kamu nggak? Terhabis. Terima kasih. Terima kasih. Terhabis, kan? Mas? Terima kasih. Lagi-lagi, Pak. Lagi-lagi, Pak. Iya, Pak. Dulu. Kau kabar. Udah, kamu jangan sok bikin aturan benar, kamu nggak benar, Mimpin. Sebelumnya, saya dan tim Persikota dari awal berjuang secara keras, penuh jerih payah, lelah, letih, dan sungguh-sungguh untuk mewarnai dunia sepak bola di Indonesia. Saya semangat dan tertarik untuk masuk dan terjun langsung bahkan ke dunia sepak bola karena saya melihat adanya harapan yang besar untuk memajukan dan membesarkan sepak bola di negara kita. Tapi sangat disayangkan, apa yang diperlihatkan dan dipertontonkan di laga hari ini antara Persikota melawan Farmel adalah bukti nyata bahwa kondisi sepak bola di Indonesia masih mengecewakan. Usaha, kerja keras, dan keringat yang dikeluarkan oleh tim kami rasanya dibayar sia-sia dengan adanya kejadian hari ini. Tentu saya kecewa, namun harapan kami tidak pupus sampai di sini. Kami terima dengan hati yang penuh dengan kesabaran, dan kami percaya bahwa PSSI masih menjadi rumah yang netral, bersih, dan adil bagi seluruh klub sepak bola di Indonesia. Terima kasih untuk dukungan kalian ke Persikota. Doakan kami untuk terus semangat dan lolos ke Liga 2.